Intro Bertemu Imam Masjidil Haram Turis Amerika Serikat ini mantap ucap syahadat Intro Turis Amerika Serikat di Arab Saudi, Steve Memutuskan menjadi mu'alaf setelah menerima kebaikan dari tetangga muslim Selama dia tinggal di Arab Saudi Dalam prosesnya, rencana Steve untuk memeluk Islam itu tidak hanya dilakukan dalam semalam Sebaliknya, ia telah melalui jalan dan pemikiran panjang Steve bahkan sudah membaca berbagai buku dan literatur mengenai Islam Mengutip Al-Riyad Daili Ahad 9 Agustus 2020 Steve yang bekerja di sektor pariwisata di Miami Pada awalnya hanya mengunjungi Abha selama beberapa hari bersama beberapa teman terdekatnya Dalam kunjungan itu, ia tinggal di lingkungan di mana syah dan pemuka agama Islam lainnya tinggal dan sempat menghabiskan waktu juga di Abha Seakan telah ditakdirkan, penerjemah Sheikh Sudai saat Al-Matrafi yang bertemu tidak sengaja dengan Steve Memberinya kurma dan air zam-zam Tidak menolak kesempatan, Steve mengaku pada penerjemah itu terkait niatnya untuk mengetahui Islam lebih dalam Mengetahui ketertarikan warga asing itu saat memberitahukannya kepada syah Sudais mengenai Steve Syah Sudais yang terkesan meminta penerjemahnya tersebut untuk mempertemukan dirinya dengan Steve Dalam obrolannya dengan Steve, syah Sudais merujuk pada beberapa ayat Al-Quran dan riwayat Nabi Yang memerintahkan umat Islam untuk bersikap baik kepada tetangga mereka Selain hak yang mereka miliki atas satu sama lain, dia secara khusus juga menyebutkan kisah Nabi Muhammad dan seorang wanita Yahudi Dalam ceritanya, Syah Sudais menyebut, Nabi Muhammad SAW sempat memiliki seorang tetangga Yahudi yang biasa membuang kotoran padanya Alih-alih bereaksi dengan amarah, Rasulullah menunjukkan kebaikan Hingga suatu ketika, Nabi mengetahui bahwa tetangganya sakit Beliau pun pergi mengunjungi dan merawat tetangganya itu Menurut Syah Sudais, hal itu merupakan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi sesama tentang hak dan kewajiban bertetangga Ketika mendengar berbagai kisah Muslim dan kebaikannya, Syah melihat Stif dengan bahagia Bahkan tidak lama setelahnya, Stif mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjadi Muslim Dengan disaksikan oleh Syah Dr. Abdul Rahman Al-Sudais yang merupakan salah satu imam masjidil haram Dia juga menduduki posisi sebagai kepala presidensi umum urusan masjidil haram di Makkah dan masjid Nabawi di Madinah Ajaran Islam adalah tentang keadilan, toleransi, kasih sayang, dan belas kasih, ungkaf Stif Mendapat pencerahan yang ia akui telah lama dicari, Stif juga menyatakan rasa terima kasihnya atas kebaikan dan keramahan orang Saudi selama kunjungannya Sebab alih-alih mengunjungi wilayah kerajaan Saudi untuk bersantai dengan temannya Stif menegaskan bahwa ada hal terbaik yang telah dicapainya dalam mencari kebenaran tentang Islam di beberapa tahun terakhir ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!